Terima kasih. 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 Management of Central and Branch Retinal Vene Occlusion. Seperti kita ketahui bahwa sumbatan pada vena retina ini merupakan satu kejadian yang sering menyebabkan kehilangan tajam penglihatan yang permanen dan kelainan ini merefleksikan suatu keadaan kondisi sistemik yang kurang baik dan mengenai terjadi biasanya pada lima dari seribu orang. Secara kita bagi dua, apabila mengenai cabang daripada vena retina kita sebut branch retinal vene occlusion atau BRVO. Apabila sumbatan terjadi pada central vena retina kita sebut Central Retinal Vene Occlusion atau CRVO. Nah ini gambaran funduskopi pada CRVO. Biasanya kita bagi ischemic maupun non-ischemic berdasarkan gambar fundus. Ini CRVO dan BRVO kita lihat ya di sini sumbatan pada sentral perdarahan pada seluruh bagian fundus dengan udema di daerah makula. Kita lihat ini ada sumbatan daerah ischemic yang perfusi kapilernya kurang baik ya. Di sini BRVO kita lihat sumbatan pada cabang superior dari vena retina mengenai kuadran superior dan daerah ini pada fluorescein angiografinya kelihatan daerah-daerah yang kosong. Ya beberapa faktor sistemik yang kita ketahui bahwa hipertensi, kelainan darah, viskositasnya, kemudian glokoma, penggunaan kontrasepsi hormonal, keadaan hiperlipidemia, diabetes militus, ini sering kita ketahui berhubungan dengan kejadian daripada sumbatan vena retina. Nah, pathogenesis terjadinya sumbatan vena retina ada dua faktor ya, extrinsic faktor yaitu dari faktor eternal kemudian juga faktor internal ya. Itu yang sering tadi disebut oleh Prof. Ari bahwa ada trias virco jadi dari gangguan kompresi daripada pembuluh darah kemudian aliran darah yang terganggu, ada perubahan pada dindingnya, ada kelainan pada isi daripada pembuluh darahnya jadi abnormal dari hemerolifatornya. Nah, ini jadi apabila ada kompresi pada retina, pembuluh darah retina ya, akibat dari perubahan pada arteri, ya pada arteri vena crossing bisa terjadi sumbatan atau okrusi, kemudian pada glaucoma juga ya, peninggian tekanan intraokuler akan menyebabkan vena juga mengalami kompresi, ya. Kemudian kita tahu bahwa lamina kribosa ini daerah yang sangat sempit, ya padahal vena dan arteri itu berjalan bersamaan, ya. Sehingga bisa menyebabkan kemungkinan terjadi sumbatan pada vena. Juga sesuatu yang terjadi pada optic nerve, pembengkakan oleh berbagai sebab, bisa juga menyebabkan oklusi atau trombosis pada vena retina. Nah, apabila ada gangguan daripada aliran darah, ya, bisa terjadi turbulensi pada aliran darah pada AV crossing, kemudian penurunan tekanan darah, kemudian juga turunnya tekanan daripada vena sentral, juga ini dapat merangsang, menyebabkan trombosis. Perubahan pada dinding pembuluh darah, ya, juga bisa menyebabkan turbulensi daripada aliran darah, menyebabkan damage dari vascular endotel, kemudian hipertropi daripada tunica intima media, kemudian juga bisa selanjutnya menyebabkan vena trombosis. Nah, ini kelainan pembuluh darah, hematologic disorder, ya, di mana viskositas daripada darah yang meningkat, biasa juga pada beberapa penyakit, ya, diabetes misalnya, kemudian ada gangguan abnormal daripada coagulation factor, kemudian decrease in thrombotic factor, abnormal daripada clotting factor, ya, kemudian hiperchromosistemia, adanya vascular systemic, juga semua ini menjadi penyebab terjadinya trombosis pada vena. Nah, ini, akhir-akhir ini, ya, diketahui juga, ya, bahwa pada COVID itu terjadi keadaan suatu sepsis injus coagulopati, jadi ada peranan inflamasi, kemudian ada hipercoagulopati, akhirnya menjawabkan suatu trombosis. Nah, pada sumbatan vena retina, ya, itu bisa terjadi ischemia retina, ya, tadi dari gambar fundusnya, dari florsain angiografinya, kita lihat ada daerah capillary non-perfuse, dan daerah ischemic ini akan merangsang satu sekresi vascular endothelial growth factor, ya, VJF, sehingga timbulah suatu neofaskularisasi, neofaskularisasi inilah yang sangat merugikan karena dia permeabilitasnya meningkat, ya, sehingga bisa terjadi retinal UDEM yang dapat selanjutnya mengakibatkan suatu tajam penglihatan yang menurun. Disinilah nanti peranan anti-VJF untuk mengatasi adanya makular atau retinal UDEM yang terjadi. Ya, jadi bagaimana anti-VJF berperan pada retina vena ukrusi, ya, kita ketahui bahwa kadar VJF pada vitrius meningkat, ya, karena kondisi ischemic pada retina menyebabkan kadar VJF pada vitrius meningkat, inilah yang akan menyebabkan terjadinya neofaskularisasi pada retina yang dapat berakibat lanjut terjadinya UDEM makula berupa penebalan daripada makula, ya, yang inilah disinilah peranan anti-VJF saat ini, ya, kita lebih mengutapakan anti-VJF dalam suatu first line terapi pada ukrusi vena retina. Ya, ada beberapa anti-VJF yang selama ini kita gunakan, ya, pertama awal-awalnya bevazizumab, ya, nama dagangnya fastin, kemudian berikutnya ranibizumab, dulu dikenal Lusentis, tapi sekarang Patizra, ya, kemudian saat ini juga ada Aflibercep, ya, kita kenal dengan Ailea, semuanya ini kita gunakan untuk mengatasi adanya UDEM makula yang terjadi dengan diharapkan dengan memperbaiki permeabilitas kapiler dan mengatasi neofaskularisasi yang terjadi, kita harapkan UDEM makula dapat diatasi sehingga visus atau tajam penglihatan dapat dipertahankan atau diperbaiki. Ya, ini tadi, ya, ada bevazizumab, ya, dengan borat molekul yang lebih besar, kemudian ada ranibizumab, ada Aflibercep yang masing-masing punya spesifik dan cara kerja masing-masing, ya, dalam mengatasi neofaskularisasi atau anti-VEJF yang terjadi pada trombosis vena. Ini foto bagaimana cara menyuntik anti-VEJF, ya. Bisa jalan, ya. ini saya menunjukkan bagaimana bagaimana prosedur daripada injeksi intravitreal, ya. Suatu cara yang sederhana saja dapat dilakukan di OK ruang bedah kecil, ya. Oke. Gak keluar, ya. Bisa dipercepatkan. Gambarnya. jadi penyuntikan dengan jarum 30G, ya, 4 mm dari limbus, kita cukup memasukkan 0,05 cc ke vitrius, ya. Selanjutnya bisa kita akan anti-VEJF ini bekerja selama 1 bulan di dalam bola mata, kemudian nanti kita evolusi lagi fundusnya, ya, untuk melihat apakah ada perbaikan daripada central macular sickness. Ya, jadi Rani, tadi saya katakan bahwa anti-VEJF antara lain Rani Bizumab, ya, sekarang dikenal Patizra, ya, itu sudah approve untuk penanganan retinal vein occlusion, ya, dan di Indonesia juga sudah digunakan untuk menggunakan Rani Bizumab dan berbagai penelitian juga sudah dilakukan. Nah, ini suatu study, written study, ya, pada retinal vein occlusion, ya, dapat dievaluasi sampai 2 tahun, ya, dapat dilihat bahwa dengan penyuntikan Rani Bizumab, ya, terjadi peningkatan visus, ya, pada BRVO maupun pada CRVO, ya, kita bisa lihat dia meningkat setelah visusnya setelah dilakukan penyuntikan. Ya, demikian juga dengan central macular sickness, ketebalan daripada makulanya yang tadinya bengkak dengan diberikan suntikan Rani Bizumab di follow up, dapat diperoleh central macular sickness yang turun, ya, artinya baik pada BRVO maupun CRVO. Ini follow up selama 2 tahun. Nah, kemudian penanganan Rani Bizumab bisa juga dengan dikombinasikan dengan laser, ya, dan itu sudah diketahui bahwa kombinasi Rani Bizumab dengan laser ataupun dengan Rani Bizumab saja, ternyata lebih baik bila dibandingkan dengan tindakan laser saja dalam memperbaiki tajam penglihatan maupun central macular sickness, ya. Kalau dulu kita biasa melakukan observasi pada oklusi-oklusi vena, kemudian kita lakukan laser bila indikasi, namun sekarang kita sudah bergeser ke arah anti-VEJF injeksi sebagai first treatment. Ini penggunaan AFRI bersep, ya, dikenal dengan Aelia juga pada penelitian sampai dua tahun, ya, hasilnya diketahui bahwa yang diberikan AFRI bersep, sentral macular sickness-nya menurun, ya, kemudian visus-nya juga membaik, ya, ini juga, ya, penelitian dengan AFRI bersep, jadi, dengan yang diberikan AFRI bersep, sentral macular sickness-nya menurun, ya, kemudian visus-nya juga, visus-nya membaik, sentral macular sickness-nya menurun, ya. Nah, ini untuk BRVO juga AFRI bersep, ya, diketahui bahwa dengan pemberian AFRI bersep, juga, kelihatan bahwa dibandingkan dengan yang laser, pemberiannya AFRI bersep lebih menurunkan sentral macular sickness, ya, dan juga meningkatkan visus. Nah, ini kelihatannya ada suatu penelitian yang membandingkan yang membandingkan antara rani bizumab dan bebas bizumab peranannya dalam mengatasi makular UDM pada CRVO dari hasilnya dilihat bahwa baik tajam penglihatan maupun sentral macular sickness, ketebalan makula antara keduanya kelihatannya tidak ada perbedaan, artinya baik rani bizumab dan AFRI bersep sama-sama memberikan satu yang hasil yang baik dalam hal sentral macular sickness maupun tajam penglihatan pada CRVO maupun okursi vena yang lain. Nah, ini juga jadi apabila biasanya kita melakukan satu pemberian rani bizumab dengan beberapa suntikan kemudian di follow up ternyata masih ada UDM makula kemudian kita switch diberikan dengan AFRI bersep ternyata dengan switch AFRI bersep hasilnya central macular sickness maupun visus ada perbaikan dalam hal-hal tertentu ini pasien nah di Indonesia memang kita belum punya data tentang nasional tentang okursi vena ini tapi kita sudah mempunyai buku rekomendasi bagaimana kita mengatasi mendianosis dan meninjiman daripada okursi rsrp jadi baik rsrp rsrp itu sudah approve untuk di Indonesia nah ini buku pedoman nya pedoman okursi rsrp di Indonesia nah satu penelitian pernah dilakukan di rsrp dengan melakukan injeksi bifazizumab afastin kombinasi dengan laser maupun triaksinolon dan hasilnya ya kita lihat bahwa sebelum dan sesudah penyuntikan ya central macular sicknessnya signifikan berubah ya dari 200 kemarin jadi 130 dan ini juga ada perbaikan dengan pemberian bifazizumab yuan juga meneliti bahwa ranibizumab dan bebazizumab memang sama-sama efektif dalam mengatasi oklusi vena retina ya nah kesimpulannya dari presentasi tadi bahwa pemberian intrafitrial anti-VJF ya cukup safe dan efektif ya dalam mengatasi macular idem pada CRVO dan kita hindari delay treatment karena ini kita akan memperoleh visual outcome yang kurang baik apa kita bila melakukan suatu treatment yang agak terlambat ini beberapa contoh saya berikan nah ini berhubungan dengan COVID karena kita lagi era-era COVID ini ternyata ada satu jurnal ini usia 60 tahun laki-laki dengan keluhan demam takipnu pulmoneri ada bilatera ada ada ronsennya juga ada bilateral itu adalah interest opacity with viral pneumonia dan di tes PCR-nya positif namun pada pemeriksaan mata yang kita ketemui adalah cherry red spot cherry red spot ini menggambarkan central retinal arteri occlusion ini mungkin di luar konteks vena tapi saya ingin melaporkan saja bahwa dalam sehari-hari okrusi yang merah yang merah yang merah yang merah yang biru yang itu yang 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 mungkin karena bagaimana patogenesanya juga mungkin nanti provahari atau yang lain menjelaskan ini perlu penelitian arteri yang terjadi padahal di sehari-hari sebetulnya kasus vena lebih banyak pada krinis ini contoh suatu BRVO ya sumbatkan hemorrhage ini fundoskopinya ada perdaraan superior retina pada mata kiri gambaran OCT-nya ada odema makula kentebalan makula 500 mikron ya nah setelah dilakukan pemberian rani bizumab ya kelihatan secara berangsur-angsur odema makulanya mengalami perbaikan ya jadi disini masih ada ruang eko free ya kemudian ini masih ada disini sudah kelihatan sudah tidak ada lagi ya nah ini juga ya pada kasus tadi ternyata setelah berapa bulan timbul lagi udema makulanya ya kita anjurkan lagi untuk memberian suntikan yang selama ini kita kenal dengan pemberian prorenata ya jadi setelah kita memberikan loading dose itu tadi ternyata kita stop eh kambuh lagi oleh karena itu kita anjurkan nih untuk berikan lagi cuma kelihatannya pasien belum bersedia ya nah ini juga okursi vena cabang pada superior ada mata kiri gambaran fundus kopinya positinya adanya udema ya udema pada retina ini kemudian ya di diberikan satu tindakan loading dose bevazizumab tiga kali ya hasilnya bahwa adanya udema makulau beransur-ansur juga mengalami perbaikan ya ini kasus ketiga kemudian dilakukan pemberian rani bijumab ya tiga kali tiap bulan ya interval satu bulan akhirnya kita lihat bahwa ketebalan makulanya pada sumpingan pertama dia sudah langsung membaik ya supaya provisa bicara prov oh ya memang oke tapi sekarang sekarang dan membaik ya ini ya follow up selanjutnya juga visusnya menjadi 6 per 6 itu baru dengan suntikan pertama dan kita pertahankan sampai tiga kali suntikan ya karena khawatir kalau kita stop nanti Udem akan bertambah lagi ini kasus sebaru ya Agustus 2020 dengan suntikan rani bijumab ya ini kelihatan gambaran kundus dan positinya ya saya rasa itu sekilas presentasi saya jadi kelihatan penanganan oklusi vena retina pergeserannya dulu kita melakukan satu tindakan observasi beberapa bulan untuk melihat apakah sudah timbul cenderung timbul neovaskularisasi baru kita lakukan laser ya namun sekarang ini kita tidak melakukan tidak banyak melakukan laser namun tidak ditinggalkan tapi untuk first line-nya kita sudah menggunakan anti-VJF sebagai first treatment VJF anti-VJF ada tiga macam tadi semuanya bisa kita gunakan tergantung daripada pilihan klinis dokter dan pasiennya demikian saya rasa terima kasih terima kasih Prof Prof presentasi saya mungkin apa langsung diskusi atau dengar Prof silakan untuk selanjutnya barangkali dokter Prof dengar Prof mungkin selanjutnya mungkin bisa dokter mempersentasikan menyesuaikan dengan Prof Ari tadi saya bagaimana ini saya sudah mulai ini Prof Prof Tati mulai sendiri dokter Cospiadi bisa langsung mulai terima kasih dokter Andi dan Prof Ari dan teman-teman dari PTHI dan sejauh sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi sosik yang akan disampaikan adalah antikoagulasi pada pasien-pasien usia lanjut ini adalah topik diskusi yang akan kita kerjakan hari ini adalah epidemiologi kemudian elderly dan virility dan risiko trombosis dan kemudian ada juga obat apa yang harus kita berikan dan kapan kita menginisiasi antikoagulasi pada elderly dan terakhir tentu sangat penting adalah safety dan risiko perdarangan pada pasien-pasien dengan antikoagulasi di sekalian di sekalian dari pendahuluan maka trombosis ataupun VTE itu adalah suatu masalah yang utama di dunia saat ini dimana kalau kita hitung sekarang ini ada kurang lebih 1 miliar penduduk lansia di dunia tahun 2050 diperkirakan 2 miliar dan 50%nya itu juga ada di dianggung sebagai kanker ini tahun 2007 menunjukkan ada 500 ribu kematian di Uni Eropa dengan 1,1 kejadian VTE di sana jadi kurang lebih sepertiganya karena berhubungan dengan pulmonore emboli di Amerika sendiri DVT atau PE itu bersama-sama mempengaruhi atau menyebabkan 350 ribu sampai 600 ribu penduduk per tahunnya dan sepertiganya atau setengahnya itu mengalami kematian jadi dampak daripada VTE ini cukup katastrophic dan slide berikut itu menunjukkan adanya kondisi dengan bertambahnya umur VTE akan meningkat ini adalah suatu suatu studi di mana di follow up 10 tahun pada kejadian sepers VTE ada 35 ribu lebih dan ini setelah tahun-tahun 60 tahun ke atas tidak dari puncak-puncak yang cukup bermakna dari kejadian VTE jadi umur merupakan salah satu faktor independen kejadian VTE pada pasien-pasien ini dan yang lebih sulitnya lagi adalah 58,1 persen itu unprovoked VTE jadi tanpa kita ketahui variable mana yang menimbulkan hal tersebut kalau kita sekarang kalau VTE kita bicara adalah VENA maka dikatakan bahwa 6 dari 10 VTE itu itu dikaitkan dengan umur yang 70 tahun ke atas ini kan berarti cukup tinggi ya dan kalau kita membahas faktor-faktor risiko terumbosisnya ada komorbid di sana hipertensi kardiofaskular habisis kemudian diabetes obesitas dan sebagainya ada juga imobilisasi dan malignasi kita mungkin sudah mempelajari dan merupakan suatu scoring sistem dan ini yang kita dapati akan sangat utama pada pasien-pasien dengan usia lanjut namun demikian kalau kita gabungkan dengan kondisi namanya pre-fail robust atau fit atau frailty maka agaknya akan lebih kompleks hal tersebut dan terus lang ini akan membawa pasien-pasien tersebut menjadi kondisi yang disebut sebagai risiko tinggi daripada VTE dan tadi kita bicara VTE dalam artinya kesempatan di membulu VENA tapi seorang pasien elderly atau usia lanjut juga bisa mengalami yang namanya abelibrilasi dan kita akan coba batasi terkait dengan AF ini gimana ini bisa menyebabkan pertama adalah ischemic tadi dan emboli dan kedua adalah bisa terjadi bleeding ya pada pasien-pasien yang dibandingkan dengan yang usia muda dan terus terang saja bahwa AF ini kadang-kadang sulit kita kontrol dan secara substansial itu meningkatkan angka kematian bahkan kalau risiko stroke itu yang utama bisa meningkat sampai dengan 5 kali dan tentu saja kalau kita melihat makin bertambahnya umur kita bandingkan di sini di bawah 49 tahun cuma 0,16% begitu di 80 tahun kita kalikan saja ini kurang lebih kalau dikalikan hampir berapa nih 9-17% drastis sekali meningkatnya kejadian hal-hal tersebut dan tak terlaksana terapinya adalah kita harus membalancing antara faktor risiko dan manfaat yang kita akan dapatkan kalau kita memberikan anti-thrombotik terutama pada populasi-populasi yang krusial saat ini selain itu kita mendapatkan bahwa di lapangan pasien-pasien usia lanjut itu seringkali under-treated dan kenapa hal-hal terjadi karena kita sebagai DPJP atau sebagai dokter itu khawatir dengan terjadi satu komplikasi perdarahan untuk sewa sudah sangat familiar dengan slide ini dimana kita mendapatkan adanya exposing risk factor yang bersifat transient ini operasi trauma dan sebagainya dehidrasi ataupun dan sebagainya kemudian kita maafin kok jalan sendiri kemudian kita mendapatkan faktor-faktor yang sudah mengingheren pada pasien jadi adanya VTE adanya CHF yang akan menetap pada si pasien tersebut nah inilah yang akhirnya kadang-kadang bertemu dengan cancer yang di high risk ataupun kondisi-kondisi infeksi akut tentu hal-hal tersebut harus kita kaji sejauh mana itu menimbulkan kondisi yang berakna terjadinya VTE kalau kita sekarang melihat tipe-tipe pasien yang kita rawat dan operasi yang dilakukan ataupun jenis-jenis apa yang dijalani maka kita bisa bagi atas high risk moderate risk dan juga medical jadi kalau kita bicara 50% 4% ke atas maka kita bicaranya adalah spinal cord injury major trauma TKR total hip replacement total knee replacement dan hip fracture surgery ini adalah kategori yang sudah sangat established menggunakan pencegahan daripada trombosis itu sedangkan ada general surgery ginekologi dan neural surgery itu yang moderate risk sedangkan medical di kisaran 24% ke bawah jadi bagaimana kita menghadapi kategori-kategori tersebut itu adalah individual based assessment dan kita mendapatkan bahwa 50% dari PT yang didapati di komunitas itu biasanya berhubungan 24% dengan pasca operasi dia keluar dari rumah sakit pasca operasi dan juga adanya 22% acute medical illness jadi ada riwayat baru keluar dari itu karena riwayat medis dan riwayat operasi dan umumnya mereka memiliki satu minimal satu atau lebih faktor risiko dan 40% ada tiga faktor risiko dan kalau kita mengkaitkan dengan pasien itu baru pulang dari rumah sakit maka risiko-risiko VT-nya itu akan bertahan sampai dengan dua bulan jadi ini yang perlu kita pertimbangkan apakah kita akan extended antiterombosis sampai dengan tiga bulan ini kan kita bisa mencegah terjadinya VT-nya kalau kita melihat jenis-jenis penyakitnya maka yang paling tinggi tampaknya adalah yang berhubungan dengan gagal jantung ini kelas 4 di sini ada hampir 2,7% disusul dengan rheumatic heart disease dan juga infeksi di paru-paru ini yang 6,5% sejauh dan teman-teman semua kalau kita sekarang mengkaji secara keseluruhan maka pasien-pasien VT-nya itu harus dibagi atas unprovoked atau idiopathic kita gak tahu faktor risiko apa yang berperan terjadinya trombus baik itu arteri maupun vena namun kalau kita bicara vena kita harus juga mengkaji adanya irreversible atau intrinsic factor seperti umur dari 40 tahun adanya imobilisasi adanya family history dan juga trombofilia yang didapat ataupun diturunkan dan ada juga yang sifatnya temporary seperti operasi ini kan jelas ini adalah provoked jadi kita bisa menggabungkan sebagai 50% kasus-kasus yang terprovokasi dengan sesuatu yang kita anggap sebagai ada yang irreversible maupun yang reversible dan 20% yang reversible ini menjadi irreversible kalau ada terrencaba pasien-pasien bedah adalah pendidikan angker lalu bagaimana kalau kita berhadapan dengan situasi di hari-hari dalam penyatanya kalau kita bicara pencegahan maka yang paling mendapatkan manfaat adalah pasien-pasien bedah mereka sudah men-define risiko-risikonya berdasarkan jenis operasi dan kategori pasiennya jadi menurunlah angka PE fatalnya sampai dengan 70% lebih kalau kita bicara di medical itu turun hanya 18% artinya hanya 40% pasien-pasien kita yang kita rawat mendapatkan antikoagulan profilaksis padahal di rumah sakit kita memiliki 75% adalah pasien-pasien medical ada di neurologi ada di bagian mata ada di bagian tenaki dalam dan seterusnya kenapa demikian karena kompleksnya masalah-masalah pasien yang ada di uang rawat penyakit dalam misalkan untuk uang rawat di saling bersamaan mereka usianya juga sudah bertambah sehingga risiko perdarahannya meningkat sekali bagi DPJP itu agak agaknya khawatir dan relaktan untuk meresepkan antikoagulan sehingga hal-hal tersebut menyebabkan kita kurang bisa mengidentifikasi pasien mana yang harus mendapatkan antikoagulan karena dia high risk atau moderate risk atau cukup dengan observasi karena dia low risk ini adalah pada penyataannya pada pasien-pasien dengan VTE itu di ICU itu kalau ada pemasangan katheter femoral itu akan meningkat sekali kejadiannya sampai 69% sedangkan kalau trombosisnya itu adalah karena suplavian itu adalah sampai 10% kalau kita internal venejibular itu contohnya adalah 56% jadi intervensi di ICU akan semakin meningkatkan risiko-risiko VTE pada pasien-pasien medik tersebut dan untuk kajian misalkan kita sekarang berhadapan dengan pasien dengan 75 tahun misalkan disini ada 75 tahun berdasarkan charge dan dia AF maka kalau skornya adalah di atas 2 atau 2 ke atas maka kita anggap sebagai high risk untuk terjadinya trombo emboli dan ini sudah di adjust the cut off ini di adjust dengan pemberian tanpa antikulagulan dan kalau stroke dia 5,15 5,15 sedangkan trombo emboli 5,96 0,00 segian sangat bermakna dengan kita melihat saja melihat saja dia bahwa dia ada penyakit jantung ada hipertensi ada usia DM dan seterusnya jadi inilah kita tambahkan kalau chat fast dia memasukkan lagi yang namanya penyakit pembuluh darah ataupun umur di atas 65 dan 74 tahun dan sebagai wanita jadi kalau wanita usia 65 tahun sudah minimal keluar 2 katanya untuk mendapatkan risiko trombo emboli kalau ada yang menderita AF kalau jenif nah jenif ini kurang lebih ada berapa nih faktor yang bisa dilihat mungkin ada 19 ini juga mempertimbangkan hal yang sama dia lebih ke arah VTE tanpa AF jadi poin misalkan poinnya adalah 3 sampai dengan 30 dia high risk jadi 35% dalam 30 hari pertama dia akan menimbulkan symptomatic VTE atau VTE related mortality jadi ada risiko-risiko yang harus dipertimbangkan dengan mengkaji dari mulai gagal jantung sampai dengan dehidrasi sedangkan kalau kita bicara dengan padua ini adalah assessing atau mengakses mengkaji VTE risiko VTE pada pasien-pasien dewasa yang dirawat ini cuma ada berapa sekolah-sekolah 11 ya 11 11 variable yang perlu kita lihat kembali nilainya 4 sampai 20 ini ada poin-poin yang di sini kita lihat di sini adalah ada yang masing-masing 3 poin ada hiperkoagulasi ada imobilisasi dan seterusnya itu nilai 3 jadi kalau dia menerita kanker kemoterapi kemudian dia ada imobilisasi sudah nilai 6 ditambah lagi dia hiperkoagulasi nilai 9 pasti sudah masuk di sini sudah high risk ditambah lagi ada kemudian dia masuk di ruang ICU atau HCU ditambahkan namanya revised padua dia sudah ditambahkan critical yield dan IBD ditambah poin di sini jadi ini adalah demikian kalau kita berhadapan dengan high VTE risk dan high bleeding maka disahankan menggunakan mechanical profilaxis tapi kalau dia high VTE risk namun dia low bleeding risk berasalkan kriteria mungkin kriteria improve has bled ataupun hemorrhage maka dia dipertimbangkan pemberian pahmarakologi profilaxis secara optimal sejawat teman-teman semua sebagai dokter baik penyakit dalam maupun teman-teman yang lain itu kita juga terlibat dengan rencana-rencana operasi jadi operasi itu menggunakan kriteria capri pada yang pasifasi surgical umur pun menjadi sangat penting dimana kalau di atas 35 tahun skornya 3 61 tahun sampai 74 tahun skornya 2 dan kita lihat di sini kalau nilainya dengan menggambarkan hal-hal tersebut dia moderate dan fat air risk atau dia low bleeding risk maka diberikanlah farmakologi profilaxis tapi kalau dia high bleeding risk maka nilainya 2 tadi menggunakan hasblad maka kita harus berhati-hati sekali mungkin dianjurkan menggunakan stocking atau pneumatic intermittent compression atau bahkan pemasangan daripada vena-calfa inferior filter jadi kalau dia high VTA risk maka low bleeding risk maka ini harus diberikan mechanical atau permalabilian profilaxis yang penting adalah variable-variable ini bisa menggunakan capri ini bila operasi ataupun padua bila dia pasien dewasa akan dirawat dan ataupun dengan jenif itu sebagai pencegahan sebagai risiko yang harus diatasi seringkali kita menggunakan yang namanya dedimer sebagai parameter kita memberikan risiko-risiko terjadinya trombosis maka ini adalah satu studi perolong 2 dia memberikan obat-obat antikoagulan dalam hal ini warparin kemudian diikuti pada sampai dengan hari ke 10 hari ke 90 sampai dengan hari ke 390 kalau kelompok 1 itu adalah kelompok yang mendapatkan nilai normal jadi dedimernya itu normal 500 misalkan dan kelompok 2 adalah yang abnormal pada hari ke 90 dia naik lagi minimal 2 kali ataupun kelompok 3 itu adalah yang di tengah ini adalah kelompok yang mendapatkan nilai-nilai abnormal setelah hari ke 90 jadi kelompok 2 dibandingkan kelompok 1 maka risiko terjadinya recurrence daripada PTE itu 9,38 dan bermakna sekali sedangkan kalau kelompok 3 jadi abnormalnya setelah hari ke 90 dia baru naik maka itu 3,78 jadi marginal ya perbedaannya jadi tampaknya kalau kita tidak berhasil menormalkan sampai bulan ketiga maka kita akan siap-siap berhadapan dengan kejadian ketambuhan hampir 10 kali lipat pasien-pasien yang kita rawat ini adalah RAM yang menggunakan ditambahkan oleh Suneman dia ini adalah risk assessment model dia menggunakan padua dan improve tadi yang disampaikan improve itu adalah ada di wide previous PTE kemudian kalau nilai lebih dari 2 dia adalah investasi PTE risk kalau dia 4 ini adalah maaf ini ini adalah padua nilai dari 4 kata juga jadi high risk PTE kalau dengan improve leading dia menggunakan RAM lebih dari 7 seperti ini ini adalah berbagai faktor yang perlu kita kaji dan ini adalah angka-angka kalau kita padua score padua score maka at risk dia nilainya lebih dari 4 dia overall PTE-nya ada 32 kali lebih tinggi nah ini juga kalau kita menggunakan nilai-nilai dengan improve PTE score jadi ada risiko-risikonya di sini bleeding juga demikian kurang dari 7 1,5 dan lebih dari 7 7,9 jadi ini adalah yang perlu kita tampilkan pada pasien-pasien kita bila kita ingin memberikan antikoagulan lalu bagaimana pemberian antikoagulan ataupun antiterombosis pada pasien-pasien elderly komorbidnya kita kaji dia sudah multiple farmasi kemudian bagaimana interaksinya dan farmakokinetic pada pasien lanjut adalah sudah berkurang masa ototnya total body water juga berkurang meningkat daripada jaringan lemak nah menurutkan fungsi ginjal ini semua harus kita pertimbangkan dan kadang-kadang harus dos adjustment dan paling penting adalah apakah ini suatu dosis profilaktik pencegahan atau adalah dosis terapetik kemudian farmakokinetic sudah pasti berubah risiko perdarahannya juga meningkat terutama pada intracranial hemorrhage yang paling kita takuti dengan pertambahannya umur ini akan menjadi suatu favorit yang akan muncul ini adalah obat-obatnya jawabat sekalian dari mulai vitamin antivitamin K antivitamin K ini adalah yang perlu kita ketahui dan masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda dimana kalau kita melihat dari gatran dia 80% akan akan dikeluarkan melalui ginjal dan sedangkan yang lain kurang lebih sepertiga melalui ginjal sepertiga melalui hipatobiliar dan sepertiga menjadi zat aktif yang akan bekerja agak lama disini disini adalah karakter daripada Rifar Saban dia 36-45% yang melalui ginjal dan masa waktu paruhnya sampai dengan 9 jam kalau kita bandingkan dari segi dengan RKA maka tampaknya secara keseluruhan terjadinya major bleeding itu favorable terhadap direct oral anti-coagulation dengan juga non-fatal intrakaringan bleedingnya lebih favor terhadap direct anti-coagulation ini adalah datiga terang hiparok Saban unstandard hiparok Saban amplify apik Saban itu menunjukkan bahwa doak secara umum memberikan risiko major bleeding yang lebih rendah menguntungkan dibandingkan dengan PKA dan demikian juga kalau kita bicara dengan pasien usia lanjut dengan AF dia akan berhadapan dengan risiko yang sama dan ini dikatakan AF akan meningkat sekali sampai dengan 5 kali risiko stroke-nya dan prevalensi ini akan bertambah sampai dengan 80 tahun tadi dan ini adalah satu lagi yang membandingkan dari mulai anti-thrombotik PKA dengan anti-platelet kemudian adalah doak dengan anti-platelet yang paling bawah ini yang paling penting kita sering menggunakan warfarin bagaimana dengan doak yang penting disini tampaknya dari segi primary outcome beberapa hasil-hasilnya lebih menguntungkan terhadap kejadian pencegahan kejadian recurrency stroke namun dari segi major bleeding harus dibedakan apakah lebih menguntungkan doak pada kejadian intracranial hemorrhage tapi pada kejadian gastrointranial hemorrhagen tampaknya obat-obat yang doak ini relatif lebih tinggi ini adalah dari segi penurunan stroke antara obat-obat tersebut dari gateran riparoksaban dan apiksaban disini kita akan melingat secara combined lebih menguntungkan pencegahan terjadinya stroke dibandingkan dengan warfarin jadi sampai dengan 0,81 jadi kurang lebih 19% ini cukup bermakna nilainya dengan kita menerapkan obat-obat tersebut pada pasien-pasien yang berisiko terjadinya trombosis dari segi riparoksaban kita kenal dengan nama yang sarilto disini adalah efikasinya RW ini adalah real world evidence tempat secara konsisten ini adalah riparoksaban yang yang biru dan yang ini adalah LMWH namun VKA kita efikasinya 0,05 jadi memberikan efikasi yang bermakna terjadi dari segi pasien-pasien yang failty demikian juga dari segi major bleeding jadi recurrence-nya lebih bagus dia lebih rendah major bleeding juga lebih rendah jadi dari dua hal ini kita tetap bisa mempertimbangkan baik pada pasien-pasien yang fragile pemberian daripada doak maupun LMWH dengan mempertimbangkan berbagai hal kemudian inilah approach-nya yang penting kita ketahui bahwa kita selalu ada pemberian 5-7 hari pertama dan dikatakan harus dengan heparin dulu ataupun dengan LMWH tapi di paraksaban-apaksaban bisa langsung sejak awal diberikan nah pasien frailty ini adalah harus dikaji yang mana itu adalah kreatininnya ada di bawah 50 hati-hati di atas 75 Indonesia mungkin lebih rendah bukan 75 lebih kurang dari 50 kg jadi inilah yang kita dapat dari data rater 42 persen adalah pasien-pasien yang frail setanyak 6.260 lalu bagaimana kita mengkaji frailty kita menggunakan CGA ini mungkin kita bantuan teman-teman di geriatri dan setelah itu sebagai jembatannya mungkin kita bisa menggunakan beberapa variabel lain yang lebih singkat dan lebih mampu laksana di poli misalkan kalau pasien kanker kita menggunakan G8 dengan menggunakan 8 pertanyaan bila nilainya itu 14 menurut di luar negeri kalau di penelitian dokter Findi kemarin adalah 11,25 maka dilanjutkan dengan kajian CGA apakah memang dia frailty atau dia pre-frail ataupun robust dan ini adalah terapinya harus diberikan as soon as possible kalau dia sudah confirm ataupun high probability sambil menunggu diagnosa pasti berikan judulnya dengan mempertimbangkan tadi yang risiko-risiko perdaraan ataupun tidak kemudian kita harus memberikan baik doak ataupun heparin pada kondisi-kondisi akut dengan VKA sejak awal dengan overlap ya sampai nanti tercapai PNR yang ditargetkan dan subanalisa dari doak ini fase 3 menunjukkan bahwa pasien-pasien yang menggunakan reparapsaban ataupun edoksaban baik itu frail maupun dia tidak frail mendapatkan manfaat yang kurang lebih comparable dan ini adalah satu studi di Kanada dimana sampai dengan 100 hari follow up ternyata ada pasien-pasien yang tetap mengalami rekaransi untuk itu disini dia mengatakan bahwa 3 bulan pertama itu harus dikaji terus hal-hal tersebut dan sekiranya dia ada faktor risiko 3 atau lebih maka dipertimbangkan diperpanjang masa perubah pilaksisnya ini mungkin sejauh bisa lihat di guideline langsung bahwa ada 2B pada yang non-kanker sedangkan pada yang kanser khususnya doak masih menggunakan 2C rasa itu yang bisa kita lihat ini kita lanjut saja kelas jawat masih menggunakan tadinya adalah bukan non-LMWH antikoagulan maka rubahlah menjadi LMWH itu rekaransi kalau ada rekaransi VTE tadi kalau sudah menggunakan LMWH maka ini kan kalah dosisnya menjadi dosis yang lebih atas 0,4 jadi 0,6 dan dua kali sehari itu geret 2C pada konteks untuk doak dan juga pencegahan maka tampaknya kita harus membagi apakah akut ill-medical efficient critical efficient maupun chronical ill-medical efficient rekomendasinya masih menggunakan heparin biasa atau LMWH atau vonaparinox ini sampai dengan ketiga bentuk pasien tadi sedangkan juga demikian critical ill masih OEFA LMWH belum menggunakan doak namun kalau kita melihat di doak di sini tampaknya untuk titiknya terhadap pencegahan maka strong recommendation adalah LMWH masih lebih utama nanti mungkin dalam beberapa tahun ke depan setelah datanya cukup banyak kita bisa mempertimbangkan pemberian doak pada konteks ada dua studi mariner study dan juga migelor study safety ini menggunakan headspace tadi yang saya sampaikan nilai 2 ke atas hati-hati high risk rate ini juga hati-hati kalau high kita menggunakan mechanical pada pasien-pasien yang ada 75 tahun ini adalah faktor variable-variable yang perlu kita pertimbangkan umur bertambah ada rewired keberadaan dari sebelumnya dari di eye track ataupun ada stroke maka kita harus hati-hati ataupun nilai INR yang labil ya naik-naik turun itu harus hati-hati kemudian ini adalah risiko-risiko building yang fatal usia di atas 75 tahun hati-hati 2,16 kanker ada 3,8 dan seterusnya ini yang harus dipertimbangkan dalam 3 bulan pertama kita memberikan anti-koagulan pada pasien-pasien terutama yang di atas 75 tahun sebagai kesimpulan Prof. Ari dan teman-teman semua maka pasien-pasien lansia itu pada saat yang bersamaan mengalami risiko terumbuk emboli dan juga perdarahan sehingga untuk memberikan yang terbaik pada kelompok pasien ini tampaknya banyak sekali yang variable yang harus kita masukkan dalam asesmen kita dan karena sulitnya maka kita perlu bikin tim lah mungkin ya di sini sehingga tidak ada tendensi kita semua underuse dalam memberian anti-koagulan pada pasien-pasien lansia kita dan kita juga tidak terlalu overestimasi terhadap risiko perdarahannya dan semua faktor-faktor anti-koagulan obat-obat tersebut itu bisa dipergunakan tapi dengan beberapa precaution yang kita sudah ketahui sebelumnya direct oral anti-koagulation dalam randomized menunjukkan manfaat yang komparable dengan warfarin dari terms efikasi dan safety baik untuk elderly dan juga yang frail maupun unfrail tetapi dalam konteks risiko perdarahan yang intrakarnial hemorrhage tampaknya doak lebih lebih unggul menurun sekali tapi kalau kita bicara tentang GI bleeding maka tampaknya ada kekendulungan penggunaan doak ini akan lebih tinggi risiko perdaraan GI nya sehingga precaution kita adalah tanyakan dengan sangat tetap dan akurat apakah ada riwayat perdarahan yang ataupun gangguan lambung yang signifikan pada pasien kita mungkin demikian Prof. Ari dan teman-teman semua yang bisa saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya akan melanjutkan presentasi saya dengan sebagai pembicara ketiga pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dan mohon izin Prof. Ari Ariyanto guru saya untuk saya membicarakan tentang trombosis diabetes mellitus selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh topik yang akan saya bawakan sedikit berbeda dengan barangkali para sejauh sekalian sudah memahami bahwa pada umumnya diabetes dikalikan dengan atrosklerosis tetapi yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana hiperkoagulasi dan trombosis yang terjadi pada pasien yang bukan atrosklerosis saja topik bahasan saya adalah platelet dysfunction dan koagulasi abnormality lalu kita akan melihat bagaimana data mengenai VTE pada diabetes mellitus dan bagaimana antitrombotic agent dan bagaimana peran pariantikoagulan sesuatu hal yang jarang dibicarakan pada diabetes mellitus seperti kita ketahui bahwa disfungsi dari trombosis dan juga gangguan koagulasi itu sangat sering dihadapi tetapi lebih banyak seringkali dikenal lebih banyak dikenal pada arteri karena kita ketahui bahwa pasien diabetes mempunyai 2-4 kali risiko yang tinggi untuk cardiovascular disease baik dari mikrofaskular dan makrovaskular dan yang berkaitan terutama adalah premature atherosclerosis dan terutama adalah adanya vascular disease yang memperdisposisi terhadap plaque rupture dan thrombosis formation kita bisa lihat ini adalah two stage pada gambar tersebut adalah dua tahap dari thrombosis pada pasien-pasien atherosclerosis yaitu pertama adalah solid state determinants atherosclerosis yang diatasnya adalah yang kedua adalah bagaimana dokter koagulasi itu berperan dan kita juga mengetahui bahwa ada yang kita kenal adalah thrombin-induced inflammatory process jadi kita bukan hanya bicara tentang atherosclerosis tapi bagaimana endotel itu dalam keadaan yang resting atau istirahat itu menjadi teraktivasi thrombosis juga teraktivasi dan juga smooth muscle yang semuanya akan berperan dalam sebagai malipo inflammatory mediators yang sudah dibuktikan memang meningkat pada diabetes mellitus dan berperan dalam koagulasi ini akan saya bahas berbicara mengenai diabetes mellitus tidak terlepas atau koagulasi pada umumnya tidak terlepas dari endotel karena endotel merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membalans atau mempertahankan hemostasis dengan sintesis dari berbagai prokoagulan dan antikoagulan ada yang antikoagulan side yaitu ada tissue factor pathogen ada heparin heparan sulfat dalam hal ini thrombomodulin PCR ada yang prokoagulan side yaitu berbagai termasuk juga tissue factors ini ada yang berperan dalam prokoagulasi jadi prinsipnya adalah kita dalam keadaan balance kalau kita lihat pada gambar ini bagaimana tahapan dari blood clot mulai dari endotelial dysfunction atau ada vascular rupture lalu ada adesi dengan aktifasi trombosit dan kemudian diikuti oleh tributin polymers yang melalui kaskadu koagulasi sehingga terbentuklah blood clot yang ini semuanya bertujuan untuk menjaga agar blood clot itu bisa menutupi kalau ada vascular problem tapi juga tidak dalam kondisi yang kemudian kemudian data-data sudah didapatkan bahwa diabetes terhapat perubahan koagulasi pada pasien diabetes mellitus apa itu pertama adalah clotting factors angka tissue factors yang cukup tinggi lalu peningkatan dari faktor 7 yang terkait dengan peningkatan trigisteria dari mikroalbuminuria ini ada datanya lalu juga peningkatan dari fibonogen kita akan melihat bagiannya berikutnya yang kedua adalah destructive clot lysis karena kita ketahui bahwa pasien-pasien dengan HBA 1C yang tinggi mempunyai kadat dengan plasmenogen aktivator IND tersebut yang tinggi jadi dia berkaitan dengan gangguan fibonolisis yang ketiga adalah terkait dengan clot structure karena pasien-pasien yang dengan diabetes mellitus yang sudah ada blood clot itu akan mempunyai problem dengan lysis dari clotnya itu dan ini terkait dengan berbagai faktor salah satunya adalah vascular problem dan juga peningkatan glikasi dari glikogen tersebut yang membuat blood clot tersebut relatif resisten terhadap lysis ini adalah pada tabel ini kita bisa lihat diabetes associated hematitis dysfunction yaitu kita bisa lihat dari aspek endotrial dysfunction peningkatan mulai dari formula brand factors tissue factors lalu berkurangnya sekresi berbagai hal yang membuat satunya dilatasi lalu ada coagulation dysfunction dan juga ada platelet dysfunction ini kita bisa lihat pada tabel tersebut bagaimana mengenai VTA pada diabetes mellitus ini adalah salah satu data yang sebetulnya sudah lama kenapa saya masukkan karena ternyata hal ini sudah disadari cukup lama disini pada suatu majalah publis dari diabetologi tahun 2005 pada 302 pasien yang sudah terbukti VTA itu didapatkan bahwa pasien yang VTA dengan diabetes itu padelnya lebih tua berusia lebih lanjut daripada non-diabetes dan kalau kita lihat dari age restructors juga tetap lebih tinggi pada pasien-pasien diabetes dan pada penelitian tersebut pada saat itu belum didapatkan mana yang berperan secara umum pada VTA tersebut apakah diabetesnya ataukah ada concomitant condition lalu kita lihat disini ada data yang lebih baru yaitu adalah suatu sistematik review dan meta-analisis pada VTA yang mendapatkan bahwa ternyata pasien-pasien yang VTA itu mempunyai same risk factors atau losklerosis jadi pada pasien-pasien diabetes itu mempunyai risiko-risiko yang bisa sama atau share risk factors ini terdiri suatu ini suatu meta-analisis dari suatu studiak yang sangat banyak karena terdiri dari 10 case control melibatkan 19.000 pasien dengan trombosis dan 68.000 kontrol ini suatu sistematik review yang sangat luar biasa dan pada 44.800 pasien dengan trombosis dan 83.000 subjek tersebut termasuk pasiennya dengan DM didapatkan bahwa prevalence pada VTA itu cukup tinggi pada pasien-pasien dengan diabetes didapatkan dibandingkan dengan pasien-pasien yang tanpa diabetes kita bisa lihat ini ada over ratio-nya 1,78 dan pada course tadi relatif risiko 1,4 nah ini adalah karakteristik dari data tersebut jadi dari data yang sangat banyak tersebut kita bisa lihat bahwa yang bermakna adalah usia termasuk juga yang usia lanjut lalu body mass index lalu juga adanya terbentuknya VTA selama dirawat tapi dengan another condition jadi artinya bukan hanya karena dirawat karena diabetes tapi karena berbagai faktor dan juga termasuk lama perawatan pada pasien tersebut kita bisa lihat antara diabetes dan non-diabetes dan kita bisa lihat ternyata memang kenapa tinggi karena ternyata cukup banyak comorbid yang memang kita kenal banyak pada pasien diabetes itu contohnya adalah mulai dari hipertensi dan ini semuanya signifikan ya dyslipidemia immobilisasi heart failure dan berbagai faktor lain termasuk juga serber vascular disease peripheral artery disease dan chronic kidney disease ini adalah yang berkaitan dan ini adalah menjelaskan mengapa berbagai faktor itu berperan karena kita bukan saja bicara tentang hiperglykemia dan insulin resistance karena kita ketahui bahwa hiperglykemia akan membuat platelet teraktifasi dan akan memacu trombus terbentuknya trombus tetapi juga kedua hal tersebut akan yang kondisi yang meningkatkan depaiwan itu akan menebatkan hipofibinolysis dan kedua kondisi itu dikenal sebagai yang kita kenal sebagai low grade inflammation inflamasi itu yang akan meningkatkan intelligen 6 dan juga meningkatkan fibrogen disintes oleh hati dengan demikian semuanya bergabung menjadi satu dalam kondisi hypercoagulose termasuk juga peningkatan tissue factors yang dari vascular yang pada umumnya sudah terus pirosis itu yang terjadi dan ini adalah potensial impact dari insulin resistant dan diabetes pada pasien-pasien dengan trombosis jadi kita bisa lihat ternyata faktornya sangat banyak kita bukan bicara atur sklerosis tapi juga ada pit rate activation berbagai ekspor maupun konsentrasi dari penurunan konsentrasi dari berbagai anti-trombotic factors yang kita bisa lihat pada gambar tersebut lalu bagaimana peran dari anti-trombotic agents dan anti-koagulan pada diabetes mellitus kita ketahui bahwa anti-trombotic agents itu kan cukup banyak kita start dengan yang sudah sangat dikenal ini adalah suatu data yang cukup kita kugel lama sekali tetapi sebetulnya bahwa ada platelet dysfunction itu sudah dikenal sejak hampir 20 tahun yang lalu jadi dan yang berperan pada diabetes adalah platelet dysfunction adalah adanya hiperglykemia dan organik micro vasodilator dan pada pasien dengan diabetes karena dia mudah sekali platelet pada pasien dengan trombosis diabetes itu akan sangat mudah melekat pada endotel dan lebih mudah beragregasi dibandingkan dengan orang normal selain itu juga karena ada vasodilator problem juga sensitivitas terhadap vasodilator juga sangat rendah dan insulin merupakan yang menarik adalah insulin merupakan natural antagonis dari platelet hyperactivity oleh karena itu beberapa terapi mengarahkan bahwa defek insulin action itu berkaitan dengan berbagai kondisi yang terkait dengan mikro vasodilator dan makro vasodilator problem pada pasien-pasien diabetes oleh karena itu memang sudah dikenal lama bahwa trombosis mempunyai peran yang sangat penting bukan hanya aterogrenesis tapi juga pada trombotic complication dan terkait dengan poor glycemic control dan platelet reactivity dan karena dan dan kita tahu bahwa umumnya kalau aspirin kita kerjanya melalui inhibition dari COX-1 yaitu mengurangi trombosis 2 bukan aspirin dan dia juga ternyata bisa memodulasi trombin production ya contohnya misalnya American Diabetes Association sudah merekomendasikan penggunaan aspirin untuk primary prevention maupun untuk secondary prevention kita bisa lihat di sini baik American Diabetes Association maupun European Diabetes Association sudah merekomendasikan aspirin sebagai prevention pada pasien-pasien dengan diabetes kita tidak bahas terlalu banyak di sini tetapi problemnya adalah aspirin resistance karena ternyata cukup banyak beberapa pasien yang 10-40 pasien dengan diabetes itu mempunyai aspirin resistance pada pada pemeriksaan dan ini terkait dengan glycation dari trombosit yang dapat berkaitan dengan proses asetilasi dari aspirin tersebut yang kedua adalah patient function test dulu kita kalau tahu minggu lalu ada webinar kita ada tentang dari Prof. Rahayu Nixin mengenai pleated function test sebagian juga terkait dengan aspirin resistance tersebut nah ini kita bisa lihat bahwa ternyata ada beberapa hal yang terkait dengan aspirin resistance pada pasien diabetes jadi bukan hanya dari pleated itu sendiri atau trombosit itu sendiri tetapi juga berbagai clotting factor selanjutnya ada peningkatan fibrinogen dyslipidemia dan juga ada hal-hal yang spesifik misalnya terkait dengan metabolisme kalsium saya tidak masukkan dalam slide ini tetapi ternyata memang aspirin resistance merupakan satu problem pada pasien-pasien diabetes nah sehingga dengan demikian bagaimana peran dari kalau dikombinasikan anti-plate rate agent itu dengan antikobulan contohnya misalnya saya mengambil contoh disini adalah pasien dengan coroner dan coronary artery disease dan peripheral artery disease sebagai contoh kenapa? karena kita ketahui bahwa CAD dan PAD merupakan komplikasi yang sering ditemukan pada pasien diabetes mellitus nah tetap saja berbagai data menunjukkan bahwa ternyata critical component dalam treatment strategi tetap anti-plate rate agent karena kita ketahui bahwa atrosclerosis yang merupakan yang mendasari tetapi yang paling penting adalah ternyata selain dari atrosclerosis juga terdapat berbagai pato visori condition yang berkaitan dengan platelet activation hiperkoagulasi dan inflamasi yang dikenal sebagai thrombo-inflammatory syndrome pada pasien-pasien diabetes mellitus jadi oleh karena itu berbagai meskipun diragukan pada peran dari coagulation factors pada acute arterial thrombosis tetapi kita mesti ingat bahwa ada yang kita kenal sebagai thrombo-inflammatory syndrome ini adalah contohnya ada satu yang kita kenal sebagai cross-talk antara platelet dan coagulation factors disini contohnya adalah pasien dengan PAD dikatakan bahwa kalau tisu factors yang terpapar dari baik pada pasien diabetes baik dari makrova astromuscle muscle atau micro physical yang kita kenal sebagai yang di dalam darah bukan dari besar dari vascular dapat menginisiasi coagulation cascade dan akan membentuk trombin kita bisa lihat pada gambar yang sebelah kanan ini dan ternyata kalau terbentuk trombin trombin itu dapat mengaktivasi trombosit lebih lanjut dengan melalui PAR baik PAR 1 dan PAR 4 yang akan memicu further platelet activation sebenarnya dengan demikian pada gambar ini kita bisa melihat bahwa selain dari peran utama dalam pembentukan trombus ternyata faktor 10A itu sangat banyak berperan dalam proses inflamasi factually modeling dan termasuk juga progresi dari plaque atrosklerosis dan tissue fibrosis padahal kalau para teman-teman penyakit dalam atau penyakit dota jantung terutama barangkali ya atau penyakit dalam KKV atau SPJP barangkali sering membaca ataupun yang KMD ada trial pada PAD yang menggunakan kompas study yang menggunakan low dose rifarok saban dikombinasi dengan aspirin atau klopidogrel dan juga ada study yang membandingkan dengan antiparsatu ya itu adalah sebetulnya berdasarkan pada kita bisa lihat mekanisme pada gambar ini ya itu menjelaskan mengapa beberapa trial bahkan termasuk European Society of Cardiology sudah merekomendasikan pada pasien yang diabetes dengan PAD itu memberikan low dose rifarok saban dan juga kombinasi dengan aspirin meskipun memang belum masuk secara apa ya badan pom belum memberikan permit untuk memberikan tapi ini berdasarkan bukan berdasarkan suatu ini berdasarkan suatu mekanisme yang kita bisa pahami bahwa ternyata trombin itu berperan juga dalam platelet activation yang kita kenal sebagai cross talk di platelet and coagulation ini melalui PAR 1 dan PAR 4 oleh karena itu juga termasuk trialnya dalam kompas tadi adalah dengan antipar 1 kembali lagi apakah diabetes mellitus itu independent risk factors ataukah dia tidak nah ini ada beberapa studi yang bertentangan ini adalah studi tahun 2009 Atheroscleric Thrombosis Fascular Biology saya mengambil yang jumlah subjeknya cukup besar ya dari 2.367 populasi yang di Eropa yang 81% memang ada VTA yang VTA itu confirm jadi terdiri dari 1.922 kasus dan 2.115 kontrol mereka mencari apakah diabetic muscular disease itu retinopathy itu berkaitan dengan VTA ternyata mereka tidak mendapatkan bahwa retinopathy nephropathy atau neuropathy itu berkaitan dengan VTA tetapi yang menarik bahwa ternyata yang berkaitan dengan VTA justru hyperosmolarity yang terkait dengan hyperglycemia jadi ini berkaitan dengan vascular atau hemostatic changes yang ada di blab sebut jadi mereka menyimpulkan bahwa diabetes adalah tidak merupakan independent risk factors untuk VTA tetapi lebih berkaitan risikonya pada pasien-pasien yang dirawat karena surgery atau dirawat untuk acute mental illness pada pasien diabetes diabetes nah tetapi pada study yang lainnya yang didapatkan pada Kanada ini tahun 2012 dari 2488 pasien yang VTA yang confirm VTA 19,1% dapat diabetes didapatkan bahwa pasien-pasien yang VTA itu tidak mendapatkan profilaksis pada sepertiga pasien yang dirawat apakah itu dirawat untuk surgery ataukah yang non-VTA related illness jadi dirawatnya bukan karena VTA dan didapatkan bahwa pasien-pasien yang VTA tersebut dengan diabetes itu pada umumnya memang mempunyai comorbid condition tadi mungkin sudah lihat slide dari Profesor Ari dan juga Dr. Chas Pedi Rawan pada umumnya ada mobilitasi lebih dari 48 jam ada acute infectious illness heart failure chronic lung disease ischemic heart disease dan yang menarik adalah bahwa ternyata pasien-pasien yang chronic kidney disease dan juga invalid CVC juga cukup tinggi untuk mendapatkan DVT pada thrombosis pada pasien tersebut jadi DVT memang lebih sering ditemukan pada pasien dengan diabetes ini kita lihat datanya tetapi memang yang menarik adalah pasien-pasien DVT itu hampir semuanya mendapatkan aspirin pada saat dia terdiagnosis dan unprovoked VTE lebih jarang pada pasien-pasien dengan diabetes itu menarik karena kalau kita lihat data-data di Eropa dan di Asia orang Eropa itu banyak yang unprovoked VTE tapi orang Asia itu banyak yang provoked VTE kalau ini malah justru unprovoked VTE pada pasien-pasien dengan diabetes dan juga cukup banyak upper extremity DVT pada pasien diabetes tentunya terkait dengan CVC suatu hal yang menarik yang perlu kita pelajari jadi konklusi dari penelitian tersebut diabetes merupakan independent predictor dari recurrent DVT jadi dan yang juga mereka dapatkan adalah ternyata pasien dengan DM itu berisiko untuk recurrent DVT berulang DVT-nya dan juga untuk komplikasi perdarahan mayor yang jangka panjang yang cukup tinggi dibandingkan pasien yang tanpa diabetes dan yang menarik juga ternyata mereka mendapatkan adalah pasien-pasien itu low rate dari tromboprophylaxis jadi dan pada umumnya mereka complicated clinical course jadi mempunyai berbagai comorbid yang signifikan sehingga dengan demikian bagaimana peran antikoglian pada diabetes tadi Dr. Tespedia sudah memberikan data bahwa umumnya memang pasien diabetes dengan antifibrilasi harus didapatkan diberikan either antikoglian terapi or aspirin preferably antikoglian jadi pada pasien AF jelas antikoglian mempunyai faktor yang sangat peran bahasa peran yang sangat berperan dan jika ada faktor risiko lain apakah itu wanita usia lanjut atau hipertensi antikoglian is definitely recommended disini bahkan mengatakan oral antikoglian mungkin karena berpikir jangka panjang dan dibandingkan hanya aspirin ini adalah datanya karena kita tahu bahwa pasien-pasien cumulative rate of VT recurrence itu yang pasien yang berhenti itu risiko untuk recurrent VT-nya juga tinggi kita bisa lihat disini angkanya pada pasien-pasien pada data disini dengan demikian diabetes itu mempunyai risiko tinggi untuk recurrent DVT dan long term major bleeding nah ini angkanya cukup tinggi pada penelitian sebut itu 74% recurrent DVT dan 40% long term major bleeding tapi memang yang diperhatikan bahwa ada hal-hal yang medical condition yang mungkin terkait dengan recurrent DVT dan juga major bleeding tersebut sedangkan increased medical rate ini terkait dengan yang dikatakan Dr. Chas Biadi may contribute to high risk of bleeding associated with antithrombotic terapis sehingga dengan demikian kalau kita memberikan antikoagulan tentunya ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan renal function atau ada kemintan anti-platelet agent yang harus kita pertimbangkan pada pasien-pasien yang akan kita berikan antikoagulan terutama pada pasien diabetes mellitus tersebut dengan demikian kesimpulan dari presentasi saya platelet activation dan koagulant aturation pada jelas ditemukan pada pasien-pasien dengan diabetes aspirin direkomendasikan untuk primary atau secondary prevention tetapi kita juga mesti mengingat adanya aspirin resistant pada pas 10-40% pasien dengan DVT pasien dengan antri-antriabilasi dan diabetes harus mendapatkan antikoagulan atau aspirin tergantung preferably ada antikoagulan dan jangan lupa untuk membuat risk assessment pada VT pada setiap pasien dengan DM jadi artinya pasien DM itu mesti ditimbang juga apakah dia mempunyai risk assessment risiko untuk VT karena ternyata penggunaan aspirin even dual anti-platelet mempunyai risiko untuk ischemic event itu ada datanya pada salah satu jurnal yang saya sampaikan di sini dan jangan lupa untuk menilai concommitter anti-platelet terapi jika kita memilih anti-trombotic terapi untuk pasien diabetes tersebut artinya stability feasibility interferensi dengan interferensi obat-obat yang sudah diberikan termasuk juga anti-platelet dengan demikian adakah ada keperannya tentu ada tetapi memang mesti dinilai satu persatu kasusnya dan jelas bahwa risiko DVT pada pasien-pasien dengan diabetes melitus itu akan jelas-jelas bermakna jika pasien itu mendapatkan mempunyai comorbid condition yang multiple dibikin presentasi saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada moderator Prof. Ari kelihatannya masih off nih Dr. Lugi Prof. Ari ya silahkan ya terima kasih terima kasih Dr. Lugi ya baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita berusaha mempergunakan waktu sebaik-baiknya ya ada pertanyaan pertama dulu jadi kita mulai pertanyaan pertama kepada Dr. Andi ada pertanyaan yang menarik sekali ya itu pada trombosis vena katanya mengapa diberikan tidak diberikan anti keunggulan tapi Anda terus justru memberikan VEGF silahkan Dr. Andi ya terima kasih Prof pertanyaan yang sangat bagus ya memang seperti kita ketahui bahwa terjadinya okrusi pada vena retina sentral tadi kita katakan bahwa ada faktor ekstrinsik maupun faktor intrinsik ya dalam ini kelainan hemorologinya yang perlu kita perhatikan nah untuk kita di ophthalmologi biasanya kita tidak melakukan langsung pemberian anti keunggulan karena kita perlu ketahui dulu bagaimana status keunggulasinya itu perlu kita ketahui dari salah satu faktor itu namun kita biasa memberikan suatu anti agregasi platelet ya dalam ini aspirin biasa kita lakukan nah untuk pemberian anti VEGF kita ketahui bahwa setelah terjadinya oklusi vena itu dalam dikepustakan dikatakan dalam 10 hari sudah terjadi neovaskularisasi namun ada juga laporan yang tercepat bahwa dalam 3 hari sudah terjadi neovaskularisasi dan makular udema udema makulat yang terjadi itu hubungannya tentu dengan adanya hiperpermeabilitas dari vaskuler yang terjadi oleh karena itu dalam hal ini kita langsung mengatasi udema makulanya dengan pemberian anti VEGF dari bidang ophthalmologi ya sambil menunggu kita biasa saya konsulkan ke bagian penyakit dalam hematologi untuk mengetahui bagaimana keadaan faktor hemorologinya setelah mendapat informasi itu biasanya kita dapat memberikan apakah perlu ini antuk keagulan atau tidak demikian prof terima kasih berangkali saya tambahkan anti VEGF itu diberikan oleh karena dampak daripada pembuluh-pembuluh darah kan kolateral-kolateral yang timbul yang menyebabkan gangguan klinis justru bukan begitu ya prof jadi kita memberikan dua satu kalau antik keagulan atau anti agresi hanya untuk pembuluh darahnya saja sedangkan yang penting sekarang adalah dampak dari penyumbatan pembuluh darah itu terhadap fungsi daripada retina retina itu dirusak oleh sebetulnya ada neofaskulasi atau monotrol-kolotrol yang timbul yang mengganggu seluruh fungsi daripada retina yang menekan tiri dan sebagainya tetapi saya ingin bagaimana kita pertanyakan pada dokter Lugi dan dokter Dr. Lugi berangkali mengapa disini tidak digunakan justru digunakan anti-platlet dokter Lugi bagaimana komentar Anda tidak diberikan antikogulan disini diberikan VEGF kita mengerti ya karena VEGF itu anti-newfaskularisasi dan newfaskularisasi ini yang menyebabkan gangguan kerusakan pada fungsi retina nah sekarang tidak kalau tidak diberikan antikogulan tetapi anti-aggregasi padahal dikatakan itu trombosis vena bagaimana komentarnya berangkali dokter Lugi atau dokter sosviadi bisa memberikan jawaban dokter Lugi dulu berangkali dokter Lugi gimana dokter Lugi ya Prof baik terima kasih Prof jadi memang kalau kita lihat ada berbagai data untuk pemberian antikogulan anti-trombotic terapi pada pasien dengan retinal pain occlusion ini memang kontroversi katakan ya ada sebagian berkaitan sebagian tidak tapi dengan berjalanan waktu ternyata memang sebagian yang tadi dokter Andi sampaikan slide itu terkait dengan memang bukan hanya problem lokal tetapi ada systemic risk factors oleh karena itu memang kalau kita mendapatkan pasien dengan seperti ini kita harus mencari risk factorsnya kalau pemberian antikogulan atau antifletulate sangat bergantung pada risk factorsnya kalau dia memang misalnya purely diabetes hipertensi yang lebih baik arterial itu memang anti-plated berperan tetapi kalau dia trombofilia kita mesti memberikan antikogulan jadi memang dokter Andi cukup dan teman-teman cukup sering mengirim kepada kita KOM terima kasih dokter Andi kerjasama yang kita sudah cukup lama kerjasama bahwa setiap pasien dengan occlusion memang harus dicari risk factorsnya jadi apakah bisa diberikan antikogulan antikogulan bisa artinya sangat bergantung pada faktor risiko pada pasien tersebut jadi memang kita harus cari jadi pengobatan terhadap sistemis ya sebetulnya sekarang kalau anti-platelet tentu trombus pena yang ada di retina itu malah tidak perlu karena dia kecil sekali dan tidak begitu berperan secara klinis saya kira begitu ada komentar terima kasih saya rasa memang saya juga akan mengkaji beberapa kali di konsul teman-teman mengenai BRVO atau CRVO maka memang yang kita utamakan adalah antikogulan dan dalam perjalanannya kita harus bisa men-sertifikasi apakah ini inflamasi atau ini trombofilia pada beberapa kondisi terkait dengan kemungkinan autoimun yang tadi disampaikan oleh Dr. Lugi kita harus memperimbangkan pemberian antikogulan karena adanya ACA misalkan atau beta 2GP1 dan seterusnya jadi hal-hal seperti itu memang antikogulan lebih berperan bahkan kalau kita menganalogikan pada kasus-kasus AF dengan stroke itu peranan daripada antikogulan lebih mengemuka dibandingkan dengan anti-aggregasi pada AF dengan stroke nah yang menjadi sumber adalah adanya trombus trombus yang lepas yang harus dicegah oleh dengan antikogulan jadi memang karakter dari masing-masing pasien ini akan sangat membantu kita untuk menuntun mungkin suatu ketika kita harus kombinasi antara antikogulan dengan anti-aggregasi sekiranya memang ada faktor-faktor kontribusi dari inklamasi yang utama juga tapi memang kalau lihat dari penyakit matanya berangkali lebih penting VGS-nya ya karena darah fina yang kecil tapi memang hanya komentar saya itu pada penyakit autoimun biasanya lebih penyakit arteri bukan penyakit fina karena itu karena antiri sekarang itu ada pertanyaan-pertanyaan pada dokter Lugi dan dokter Taswiyadi hampir sama ini semuanya memang sama itu karena Anda berbincangkan satu pada usia tua Anda pada diabetes dokter Lugi dua diabetes juga pada orang tua lebih banyak kan dan pada dua-duanya ini kebanyakan justru hipertensi arteriosklerosis ya enggak hiperlipideminya yang justru menyebabkan orang mikirnya pada pada trombosis arteri kan itu sebetulnya ya arteriosklerosis lalu bagaimana ini kalau ada mana yang lebih penting kalau gitu kalau ada dua-duanya misalnya Anda menemukanya yang lebih sering kita temukan kan si adik biasanya ya koroner kan suka ada aja itu atau dimana-mana jadi mana lebih penting diobati arterinya atau finanya menurut Anda dokter Taswiyadi gimana kalau ada lebih penting karena arteri biasanya menyebabkan iski ini iski ini menyebabkan kemusahakan jaringan tidak terlalu bagaimana Pak ya terima kasih Prof memang ini benar-benar kita dibawa simulasi ke lapangan ya Prof ya betul misalkan kita berhadapan dengan kasus pasien diabetes usia lanjut dengan juga kemungkinan silent DVT misalkan ya Prof ya nah tentu kita beberapa kali mendapatkan kasus seorang pasien tiba-tiba sesak nafas dan mengalami kondisi yang fatal hal-hal seperti ini biasanya didahului oleh beberapa riwayat mungkin ada operasi ataupun ada dehidrasi dan sebagainya yang membawa pasien dalam kondisi hypercogled state tentu secara natural atau secara alemiah pasien-pasien diabetes ataupun yang metabolik sindrom itu ataupun yang sesuai dengan kriteria Framingham akterinya menjadi sangat mengemuka Prof namun demikian tapi kita juga baca beberapa kasus gagal jantung menjadi poinnya tiga Prof diabetes obesitas imobilisasi dan seterusnya juga memberi poin yang bermakna jadi pada saat bersamaan bisa muncul dua-duanya nih Prof dan saya cenderung kalau memang ada dedimer yang meningkat dan juga ada kajian-kajian agregasinya juga dominan paskulernya juga dominan akhirnya saya akan mempertimbangkan kombinasi itu Prof pada kondisi seperti itu jadi kombinasi ya Anda berikan ya baik lalu pertanyaan untuk dokter sosial ini yang agak penting nomor empat karena banyak sekali pertanyaan nanti silahkan dijawab kemudian ya jika pasien elderly yang sudah rutin minum dual aspirate aspirin dengan clopiridogrel kemudian bila terjadi AF dan stroke thrombosis kedua anti-plastate itu harus dihentikan di stop kemudian diganti dengan rifaroxaban ataukah di kombinasi dua-duanya tadi Anda jawab bagaimana silahkan ini pertanyaannya terima kasih Prof jadi ini elderly ini tentu ada alasan dia mendapatkan dual anti-platelet sebelumnya jadi tentu ini penting sekali dikaji bahwa kemudian dia itu menimbul AF itu merupakan tadi grafiknya adalah linier Prof makin bertambah umur dari 60 tahun 65 dan seterusnya sampai 80 tahun dia akan muncul AF dan memang preventif untuk terapi-terapi seperti ini adalah pemberian anti-kwagulan nah pada kejadian pasien tadi sebut sudah mendapatkan anti-platelet saya akan mengkaji dulu Prof bahwa alasan dia mendapatkan anti-platelet apapalah memang ada risiko-risiko arterial yang dominan disitu kemudian pada saat terjadi AF dan stroke emboli tentu harus masuk segela anti-kwagulan anti-kwagulan ini tentu bukan menggantikan di APT tapi kita akan mengkaji kembali apakah sudah tercapai hipoagregasi pada kasus tersebut ada kemungkinan juga Prof ini adalah interaksi antara resistensi anti-platelet tadi yang disampaikan dokter Lugi antara 10-40% tadi jadi masih ada kemungkinan kita kombinasi pada kondisi-kondisi demikian tetap diberikan anti-kwagulan pilihannya dari UFH LMWH bahkan tadi Warparin ataupun dengan DOAK namun ada beberapa karakter safety dan efikasi yang perlu dipertimbangkan pada pasien dengan usia lanjut ataupun lansia ya ya bisa memang tapi saya mau tanya kalau gitu saya tanya kepada dokter Lugi sekarang ya dokter Lugi kan ini bagaimana fungsi anti karena kan juga berikan anti-platelet kalau nggak salah bisa pada pada DVT pada trombosis vena juga ya jadi saya bisa berfungsi nggak anti-platelet itu baik terima kasih kalau kita bicara tentang diabetes memang diabetes mellitus memang anti-platelet merupakan hal yang sangat penting karena dasarnya adalah atresklerosis dan platelet activation tetapi memang problemnya ada dua kalau kita menggunakan anti-platelet saja pertama yang tadi saya sampaikan aspirin resistance lalu yang kedua adalah beberapa pasien terutama yang uncontrolled diabetes atau yang memang beberapa pasien itu memang mempunyai kadar PY1 yang tinggi pasmenogen XP3 inhibitor satu yang tinggi jadi itu memang dia predisposisi untuk terjadinya trombosis jadi dengan demikian sembari saya juga melihat beberapa pertanyaannya tadi jadi pada prinsipnya adalah anti-platelet merupakan yang utama tetapi pada pasien-pasien yang misalnya dirawat lalu dia mempunyai risiko faktor risiko lain tadi dokter caspedia juga sudah memberikan contoh beberapa comorbid misalnya imobilisasi itu harus diberikan antikoabulan profilaksis bagaimana untuk jangka panjang untuk jangka panjang kalau profilaksis pada umumnya memang umumnya intravena atau seputan nanti bisa dilanjutkan kalau dia memang diakses menjadi faktor risiko menggunakan obat yang oral bagaimana untuk jangka panjang studi-studi untuk antikoabulan kombinasi dengan anti-platelet agens pada diabetes melitus yang ada yang sudah established adalah pasien-pasien yang dengan atrial fibrillasi dan yang kedua adalah dengan riwayat recurrent dengan riwayat recurrent VTA atau yang ada juga ada pasien PAD tetapi memang untuk PAD kita mesti lihat sistematik meta-analisis lagi yang data yang terakhir apakah karena sebetulnya kalau kita lihat tadi-stadi itu dosisnya kecil jadi bukan seperti dosis terapetik jadi dia seperti secondary prevention yang terkait dengan begitu bagaimana kita menilai yang paling penting sebetulnya kalau menurut saya adalah risk factorsnya dinilai jadi artinya anti-platelet harus untuk anti-koagulan harus dinilai lagi nah apakah perlu beberapa pasien mungkin kita akan menilai apakah ada aspirin resisten pada pasien-pasien tersebut terutama yang profil kardiofaskular komplikasinya memang tidak terlalu bagus datang sudah dengan PAD datang sudah dengan CAD dengan DM jadi mungkin barangkali memang beberapa pasien itu mesti dinilai untuk menilai apakah kita cukup memberikan anti-platelet atau kita mesti menggunakan anti-platelet anti-koagulan yang menjadi susah memang kalau dia sudah dapat dual anti-platelet karena kita berkaitan dengan risiko pedarahan yang jauh lebih tinggi tapi itu nanti akan dibahas lebih lanjut lagi barangkali makasih prof ya kembali kalau kita memberikan double jadi jalan tengahnya juga diberikan bagaimana itu patokannya sampai mencapai berapa dosisnya dan itu adakah dokter soswadi atau dokter lugi dokter soswadi dulu bagaimana kalau tadi ada mengatakan double kan ya prof kalau pada double anti-koagulan dengan anti-trombosis prinsipnya prinsipnya kira-kira sebagai profilaktik atau sebagai terapetik kalau stroke awal tentu kita tentu kalau tidak ada transformasi perdarahan ada beberapa guideline yang mencoba melakukan trombolitik dengan aktif lase itu dalam waktu 4-6 jam pertama itu masih dimungkinkan kemudian dilanjutkan dengan kalau AF-nya berkesinambungan kita memberikan dosis pencegahan prof dosis pencegahan jadi misalkan dengan diberikan 20 mg pada rifarok saban misalkan prof atau pada dadi gateran pada usia lanjut 110 mg jadi kembali ke dosis prinsip oke lah baik jadi dokter lugi ada komentar atau sama saja setuju ya prof tadi ya memang yang mesti diwasa berkali risiko pedarahan kalau dikombinasi tapi kita terpaksa harus memberikan kombinasi ya prof memang jadi mesti diseleksi satu-satu dan dinilai secara berkala risk factorsnya jadi artinya setelah 3 bulan dinilai lagi apakah dia masih 12 atau dia bisa 1 dimikian sekarang untuk dokter lugi dokter lugi ini dokter lugi izin bertanya satu jenis pita apa yang sering terjadi pada pasien diabetes malitis dok apakah sudah ada tempat memberian profilaksis pita pada populasi diabetes malitis dengan kriteria tertentu juga dokter atau hal apa ini atau hal yang sudah dikombinasi ya itu dia penanyiannya itu dokter lugi silahkan baik terima kasih prof ya data-data yang ada itu memang pada umumnya cuma dikatakan VTA karena datanya itu data retrospective jadi beberapa laporan itu dikatakan datanya retrospective sehingga tidak dipilah spesifik dia itu DVT-nya itu apakah proximal distal atau unusual site jadi tapi dikatakan bahwa angka DVT-nya cukup tinggi apakah harus profilaksis jelas perlu kalau pasien itu dirawat karena kepasien yang dirawat itu akan cenderung untuk menjadi imobilisasi atau mempunyai berbagai faktor yang risiko yang potensial akan membuat risiko trombosisnya menjadi tinggi jadi benar Prof harus dinilai lagi harus mendapatkan PT profilaksis jika pasien itu dirawat Prof benar terima kasih baik-baik dokter sekarang dokter lugi ada pertanyaan kedua lagi ya ini dokter lugi berapa lama aspirin antikogulan diberikan pada diabetes melitus dengan antirefibrasi bagaimana cara mendeteksinya aspirin tadi itu resisten pada 40-40 pasien apakah terus menunggu sampai terjadi komplikasi bagaimana caranya jadi Anda sudah katakan jangan dipakai aspirin kalau gitu ya silahkan jawab aja ya Prof jadi ada beberapa data yang tergantung dari trombosisnya dimana jadi aspirin pasien resisten itu memang kalau kita padunya dicurigai kalau pasien itu datang ke kita dengan multiple risk factors atau ada trombosis padahal dia sudah dalam aspirin jadi misalnya dia sudah melakukan aspirin lalu mengalami trombosis kita mesti reevaluasi lagi apakah dia aspirin resisten atau dia mesti diganti dengan antiplatelet jenis yang lain karena dia ada aspirin resisten sehingga indikasinya itu memang kalau kita melihat bahwa dia terjadi trombosis mutipun sudah aspirin atau juga datang dengan komplikasi yang menurut kita tidak misalnya multiple komplikasi kardifaskular misalnya sehingga dengan demikian kita mesti menilai lagi apakah dia memang ada aspirin resisten karena memang beberapa data bahkan pada pasien PAD dikatakan COVID-19 itu lebih baik daripada aspirin tetapi pada jantung mereka masih menggunakan dua-duanya jadi memang ada beberapa data yang cukup banyak kita mesti lihat dari kasus per kasus kalau antikogulan memang lebih banyak stadinya kombinasi dengan anti platelet itu pada pasien-pasien dengan PAD jadi memang itu pun juga tetap harus dinilai lagi karena beberapa itu memerlukan antikogulan hanya untuk short period pada saat dirawat atau beberapa untuk direview lagi setelah 3-6 bulan jadi sebaiknya memang selalu mereview lagi apakah terapi yang kita berikan ini memang mempunyai impact atau mempunyai bisa mencegah trombos lebih lanjut pada pasien sebut dari berbagai secara keseluruhan jadi bukan hanya melihat satu aspek saja makasih sekarang saya tanya lagi dokter ini tadi kita bicara mengenai orang tua diabetes tadi contohnya mana yang lebih sering arterial trombosis atau finotrombosis sebenarnya karena kita ngomong selama ini cuma arterial trombosis jarang dibicarakan sebetulnya mana yang lebih banyak dan mana yang lebih penting yang kita tahu penting pada jantung arterial trombosis pada ganggerin kaki juga teri sebenarnya itu bagaimana dokter bagaimana dokter bagaimana yang lebih penting sebenarnya kalau kita harus kita lihat permasalahan keseluruhannya seperti pada mata itu kan juga sebetulnya bukan antikonggulan yang diberikan tetapi dampaknya kliniknya tujuannya itu apa dan kita kan takutnya pada termusuk ibuli kalau dia bikin ibuli paru kan juga lain lagi resizium kita begitu bagaimana dokter kalau pada tergantung pasiennya itu apakah dia ada chronic limb ischemic atau dia mengalami acute limb ischemic kalau dia mengalami suatu kondisi yang stabil tapi progresif jelek anti platelet tetap nomor satu tetapi musuh dinilai barangkali ada resisten ada beberapa data yang menggunakan jewel anti platelet tetapi kalau misalnya dia mengalami acute limb ischemic dengan episode yang tadi di gambar yang dikatakan bahwa pada pasien dengan kondisi-kondisi yang akut dia terjadi peningkatan dari berbagai sitokin dan tissue factors itu anti koagulan diberikan jadi settingnya itu kalau untuk diabetes melitus atau arterial tetap yang utamanya adalah anti platelet tetapi tidak menutup kemungkinan dia akan dikombinasi anti platelet atau dikombinasi anti platelet dan anti koagulan sangat tergantung pada setting klinisnya prof sekarang ini pertanyaan saya saja sebetulnya ini dalam trombosis pada penyakit yang keatris krosis itu anti koagulan tetap perlu sebenarnya karena pembesaran daripada clot itu terjadi pada pada atri kromi yang lepas yang keluar dari pembulu darah dan kemudian itu mengganggu sirkulasi terjadilah koagulasi disitu bukan agregasi lagi kenapa orang jarang pakai anti koagulan pada jantung kalau ada apa-apa dikasih anti agregasi aja pakai suntik dan banyak sekali belum kita diskusikan kapan-kapan saja tadi ada yang khas jadi memang dulu kita hanya memahami bahwa seolah-olah terpisah antara trombosis pada vena dan trombosis pada arteri dengan perkembangan teori-teori saat ini terjadi interaksi antara kedua titiknya itu jadi fibrinogen pun bisa berkontribusi terjadinya arterial trombosis melalui reaktifasi platelet platelet juga bisa nempel berperan dalam rangka membentuk trombosis jadi memang akhirnya terjadi interaksi antara kedua sistem itu jadi kalau dilihat mana pentingnya memang kalau dilihat dari causa of death secara global maupun secara nasional saat ini memang ternyata kardiofaskular hard disease masih merupakan yang nomor satu prof sebut nomor satu itu menjadi pertanyaan kita juga padahal semua layar upaya sudah di kerjakan mungkin ada faktor-faktor antikoagulan yang mungkin bisa menjadi protektif mungkin perlu kita diskusikan ini saya studio sekali sekarang kita kembali dokter Andi belum ada pertanyaan lagi tapi dokter Joswiadi dan dokter Lugi masih ada pertanyaan dokter Joswiadi ini pada pasien yang perlu mendapat marvarin karena kita masih ada waktu ini 10 menit pasien yang perlu mendapat marvarin berapa lama kita harus adjust dosisnya dan bagaimana dan apakah dosis kita naikkan terus sampai sesuai target terima kasih jadi memang kembali kita harus melihat alasan kita memberikan warvarin sebagai antikoagulan jadi kalau pertama kalinya adalah kejadiannya imboli paru kemudian white pt berulang dan seterusnya maka pertama kali kita harus mencapai INR yang disepakati baru kita menghentikan heparin ataupun LMWH itu yang pertama berapa lama kita mengevaluasi kalau merujuk pada pengalaman-pengalaman pada awalnya tentu lebih intensif setiap 5-6 hari atau 4-5 hari harus kita lihat INR-nya dan kita adjust naikin 10-20% sehingga misalkan hari ini minggu ini mendapatkan 10 tablet misalkan bro nah kita bisa menaikkan mendistribusikan 20% jadi kurang lebih 2 tablet didistribusikan ke hari-hari yang ada di situ kalau ada faktor-faktor frailty ataupun pre-frail maka mungkin kita pakai 10% dulu jadi lebih lebih perlahan-lahan prof saya akan demikian ini tergantung pada keadaan pasiennya bisa kontrol enggak ya kalau apalagi parah harus dikontrol terus-terusan di Belanda itu mereka ambulasi prof pakai klinik terduar kalau kita masih belum bisa berlaku terlaku ya oke baik dokter prof boleh tanya dokter andi ya dokter disilakan oke jadi kan pasien dokter andi yang atau-mato itu kan sering dikirim ke kita ya dengan sentral latinovianoclusion apakah sentral atau BRVO sebetulnya berapa lama masih dia meredah atau dia berulang sebetulnya karena itu terkait dengan kita memberikan antikoagulan atau antiplatelet kepada pasien tersebut dia itu potensialnya berulang atau perburukan dok biasanya ya terima kasih dokter mungkin saya menambahkan dulu sedikit tentang patogenesa ya karena tadi disinggung-singgung antara berjalan bersama-sama antara arteri dengan vena ya di mata juga demikian kelihatannya ya kenapa kok mungkin kita bertanya ya kenapa sumbatannya di vena ya kok bisa menjadi ischemic seluruh retina gitu ya nah uniknya di mata ini ada namanya otoregulasi daripada pembuluh darah retina dan dia tidak dipengaruhi oleh secara simpatik ya jadi pada keadaan oklusi vena disitu akan timbul fasokonstriksi ya fasokonstriksi pada pembuluh darah arteri retina ya disini pada ambang batas tertentu dia mengalami kegagalan dalam satu mekanisme otoregulasinya sehingga timbulah fasokonstriksi yang berlebihan sehingga timbulah disitu daerah-daerah ischemic pada tergantung berapa ininya berapa luasnya itu ya nanti bisa menjadi ischemic type maupun yang tidak ischemic daerah ischemic itu yang akan merangsang satu timbulnya VJF dan selanjutnya menjadi suatu neofaskularisasi ya oleh karena itu prinsip dari manajemen penanganan CRVO pertama kita memang mengatasi faktor internalnya karena kita tidak ingin menjadikan satu mekanisme yang lebih berat pada mata yang terkena dan juga mencegah jangan terjadi kelainan pada mata sebelahnya dan juga jangan terjadi pada organ-organ lain itu prinsip penanganan di bidang mata terima kasih saya bisa bertanya kalau begitu pada pasien dengan termurusus vina pada mata itu berapa persen yang sebetulnya latar bilas terbelakangi oleh artris kerulose sipertensi dan sebagainya apakah memang tinggi itu kalau itu restruktor tentu bisa mengerti mengapa bisa jadi juga trombos pada artiri gimana Pak kelihatannya memang banyak kejadian trombosis vina retina ini pada usia-usia lanjut ya di atas 40 tahun kejadiannya trombosis vina lebih banyak dibanding arteri namun pada usia muda juga terjadi itu sangat jarang kita ketahui bahwa peranan faktor imunologis dalam hal ini anti-cardiolipin antibody dulu kita sering saya mendapat pengetahuan tentang itu pada usia muda itu lebih hubungannya dengan otimun jadi memang pada usia lanjut lebih banyak prof pada usia di atas 60 lebih banyak tidak iya juga tapi data secara pastinya saya tidak afal ya umumnya antara 50-60 di atas 60 ada tapi kaitannya nanti memang dengan riwayat hipertensi riwayat stroke dan diabetes melitus kalau ada penyakit-penyakit itu ada kaitannya dengan artris krusis artris krusis dengan arterial thrombosis sebetulnya jadi memang itu bisa mengerti mengapa terjadi gangguan vaskularisasi arteri juga bagaimana dokter sosial dokter lugi dokter lugi berada komentar keterangan dokter bisa memberikan lebih jales lagi dokter dokter sosial dokter lugi dokter semangat dulu ada tambahan lagi gak iya iya tadi jadi penjelasan tadi mengenai patogenesis terjadinya ischemic sudah sangat clear tampaknya prof sehingga karena ternyata arteri juga iya prof kegagalan otoregulasi rupanya ya ciri khas daripada pembulu-pembulu orang di retina itu hiperoksigenisasi juga akan melebatkan sosial dokter lugi ada tambahan iya prof jadi kalau melihat dari mekanisme yang dikatakan tadi dokter Andi Viktel jadi kalau bahwa meskipun vena dia bukan oklusi biasa dia ada fasokonsusi dari arteri yang sebelahnya sehingga ada ischemic nah itulah yang memang kalau kita lihat mekanisme data patofisiologi atau patofisiologi mekanismenya pada pasien-pasien dengan fasokonsriksi pada pada kondisi fasokonsriksi itu kan memang pembulu darah itu menyempit dan tidak respons loss of response dan itu juga akan terjadi platelet activation itulah makanya meskipun namanya vena meskipun namanya central CRVO gitu ya tetapi memang dari mekanismenya anti platelet tetap ada perannya tetapi kalau antikoglen memang sangat bergantung apakah faktor risikonya tadi dikatakan Dr. Andi kalau ACA atau APS memang tentu memerlukan kombinasi jadi memang sangat bergantung pada penyebabnya Pak terutama kalau dikatakan menjadi ischemic ischemic tentu arterial lebih yang berperan tapi ischemic kalau dikasih anti VEGF malahan maskularisasi makin berkurang untuk mengatasi efek kejadian neofasularisasi kita atasi VEGF kita kurangi tapi tekanan arteri juga dikurangi karena ya baiklah memang itu masih banyak kompleks sekali memang pengobatan arteri tidak sama dengan vena kalau arteri itu banyak teknik misalnya dikasih stand akhirnya stand di leher karotis di jantung dan sebagainya di tempat lain juga kan atau dikasih transplantasi stem cell ya ada pertanyaan siapa yang mau pertanyaan lagi dokter Lugi atau dokter itu saya kira izin ini ada pertanyaan dari dokter Fauzan Ilami untuk unprovoked VTE apakah ada profil pasien khusus atau setidaknya faktor risiko spesifik yang umumnya terjadi pada kasus unprovoked VTE nah jadi dokter Fauzan ingin tahu apa sih karakter daripada profil pasien yang unprovoked tentu selain namanya unprovoked dia namanya idiopatik yang sering terjadi adalah mungkin keterbatasan fasilitas lab yang ada di senter-senter kita nih prof jadi sebelum kita mengatakan ini adalah unprovoked tentu harus dikaji sampai dari mulai faktor-faktor yang konstitusional sampai dengan faktor-faktor familial dan juga faktor-faktor yang laboratorium tentu kita bisa sebutkan faktor 5 lay dan di sana mesti menjalankan di daerah-daerah Asia dan sekitarnya tapi cukup sering di daerah kaukasian kemudian adanya faktor-faktor difisiensi protein C protein S dan seterusnya homosistem LPA dan seterusnya itu juga harus dikaji dan juga faktor lagi yang penting seringkali beberapa keganasan itu sebelum dia muncul penotin yang muncul itu sudah mengentalkan darah dulu jadi kita harus hati-hati tiba-tiba seorang pasien tiba-tiba jadi malam meningkat terjadi DPT berulang carilah kemungkinan malignansi lihat LED-nya jangan sampai pasien multiple mayeloma dengan penyakit-penyakit pembuluh darahnya padahal sudah terbalik rasio albumin globulinya sudah anemia belum ketahuan jadi mungkin teman-teman di daerah bisa membantu pasien-pasien tersebut umumnya pada usia muda nih demikian terima kasih terakhir Dr. Lugianti Dr. Lugianti berapa lama aspirin anti-keunggulan diberikan pada diabetes anti-fibrilasi bagaimana cara meneteksi aspirin resisten sampai kapan diberikan komplikasi tombol terlebih dahulu lalu terakhir juga obat aspirin atau anti-keunggulan diberikan dalam jangka waktu sangat panjang apakah akan menimbulkan toleransi nantinya hingga menurunkan efek suatu saat nanti terima kasih ini dia pertanyaan terakhir Dr. Lugianti silahkan baik terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaannya iya jadi memang pada pasien-pasien yang dengan atras flibrilasi apalagi diabetes mellitus memang diperlukan obat anti-keunggulan bukan hanya aspirin tapi aspirin anti-keunggulan dan itu memang sepanjang di atras flibrilasi anti-keunggulan akan diberikan karena dia akan berisiko untuk menjadi menjadi risiko untuk stroke atau tromboembolie nah bagaimana kita menilai jangan lupa untuk menilai secara berkala jadi ada tadi Dr. Cospedi sudah tulis cat pasus score lalu ada hasblat misalnya memang digunakan pada aset-aset flibrilasi itu dinilai secara berkala karena kadang-kadang risiko pasien pada saat ini 5 tahun lagi bisa berbeda jadi dinilai secara berkala jadi prinsipnya memang pasien-pasien seperti itu kita akan memerlukan terapinya jangka panjang tetapi untuk mengurangi risiko harus dinilai secara berkala kadang-kadang dia memerlukan 2 tapi terpaksa harus 1 karena misalnya risikonya bertambah jadi dinilai karena kita bisa lihat dari hasblat itu skornya apakah pasien itu bersikot atau tidak jangan lupa untuk menilai fungsi ginjal karena fungsi ginjal itu juga terkait dengan intensitas antikoagulan yang kita berikan jadi terima kasih terima kasih pada ketika berbicara dokter Andi dokter Toswiadi dokter Lugi dokter-dokter dokter tiga-tiga-tiga saya rasa kita cukup mendapat diskusi yang cukup baik pertanyaannya juga cukup banyak sekali-banyak sekali pertanyaannya jadi memang kita melihat disini bahwa tidak sekadar memberikan antikoagulan anti-aggregasi saja tapi kita mesti melihat pasien itu keseluruhannya contohnya pada pasien pada mata itu lain lagi caranya dilihat keseluruhannya diperbaiki yang tujuan utama tentu menyelamatkan mata sisusnya kemudian pada jantung dimana pada arteri itu kita memberikan berbeda dengan pendekatan pada vena pada vena pada arteri kita kadang-kadang sampai menggunakan operasi atau melakukan pakai stand dan sebagainya dan itu juga mengobati penyakit penyebab penyebabnya harus diketahui pada antikoagulan pada vena tidak sebegitu tapi juga cukup penting baik saudara-saudara kita sudah bicarakan suatu hal yang penting sekali dan baik sekali yang jarang dibicarakan pada orang semua dan terima kasih banyak atas pembicara presentasi dokter Andi tamu kita anggota dari pak wakil ketua dokter logi berhimpunan PT dan Indonesia terima kasih banyak pada hadirin pada peserta terima kasih banyak atas perhatian saudara operasi saudara kesadaran saudara mengikuti pembicaraan ini mudah-mudahan berhasil baik dan kita teruskan pembicaraan masih banyak sekali bisa diteruskan pembicaraan ini sehingga kita menjadi amat fasih mudah memberikan pengobatan anti keumulan termusus pada pasien-pasien kita demikian saya kembalikan kepada Pak Nitya bila huitopiq wala hidayah wassalamualaikum wabarakatuh salam sejahtera selamat sore sampai bertemu di kesempatan yang lain terima kasih kepada para pembicaraan dan pada hadirin terima kasih terima kasih